Halo pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali kami bisa berjumpa kembali di hadapan Anda dalam program Berita Ruah Jurai. Bersama saya Reza Afif dan inilah Ruah Jurai selengkapnya. Polda Lampung membentuk tim khusus untuk mengungkap pelaku penembakan seorang karyawati BRI-Link yang tewas tertembak akibat perampokan. Selain itu, Polda Lampung juga mengajak Polres yang berada di wilayah dekat dengan Polres Lampung Timur. Pasca peristiwa perampokan uang tunai senilai 50 juta rupiah di tempat bank BRI-Link di Desa Tabarjo, Waibungur, Lampung Timur hingga menewaskan karyawati akibat ditembak pelaku. Kini, Polda Lampung menerjunkan tim khusus anti-bandit 308 dan melibatkan sejumlah Polres, yakni Polres Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Kota Metro, guna membantu Polres Lampung Timur dalam mengungkap pelaku perampokan. Kapitum Humas, Polda Lampung menyebutkan pasca dilakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah barang bukti diantaranya rekaman CCTV, proyektil peluru, dan sandal milik pelaku yang tertinggal, serta memeriksa lebih dari lima orang saksi. Ya, pasca kejadian kasus pencurian dan kekerasan mengakibatkan satu orang meninggal dunia atas nama korban Leli Agustin, usia 20 tahun, warga Toto Projo, Waibungur, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur ini, tentunya menjadi perhatian kita semua, terutama pimpinan Polda Lampung, yaitu Pak Kapolda Lampung, Jepang Polisi Dr. Hendro Sugianto, memerintahkan Kapolres Lampung Timur, AWP Jaki, untuk segera memimpin dan melakukan olah TKP, pengejaran dan penjidikan, dan juga di Preskrim Umpolda Lampung, melalui TKP 308, melakukan backup, termasuk Polres-Polres menjadi rayonisasi yang ada di sekitar wilayah Lampung Timur, yaitu Polres Lampung Utara, Polres Lampung Tengah, kemudian juga Polres Metro. Nah, upaya apa yang dilakukan saat ini adalah bagaimana kami sudah mengumpulkan satu proyektil, yang didapat di lokasi di TKP, di sekitar lokasi TKP tersebut, dan juga kami sudah memeriksa lebih dari lima orang saksi, termasuk saksi pemilik daripada agen BRI Link tersebut. Sebelumnya, korban atas nama Lely Agustin, 20 tahun, sebagai karyawan di BRI Link, harus meregang nyawa setelah ditembak pelaku di bagian kepala, lantaran mencoba mempertahankan uang tunai yang hendak dirampas pelaku. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.